Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langka munduri langka Kencote Baik teman-teman Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan explore kembali Ya teman-teman ya Tentunya dengan keadaan yang sangat Membahagiakan, karena apa teman-teman Karena Masalah begitu besar Bisa kita selesaikan Dengan mudah Maksudnya bukan kita Oleh Tuhan Saptarangga Dimana tadi siang kita sudah berhasil Mengumpulkan korban-korban Santet Brojonaun Itu jumlahnya itu ada 37 setengah teman-teman Masih anak kecil sih Oh ya etungannya setengah 38 Dan Alhamdulillah Prosesi penyembuhannya itu secara massal Sampai benar-benar Tuntas Dan mohon maaf sekali Tidak bisa divideokan Karena memang kesepakatan Dari perangkat desa Tidak boleh untuk Di dokumentasi Apalagi masuk ke Sosial media Yang penting tetap ada video yang nonton di hutan saja teman-teman Dan mungkin pada malam hari ini kita mulai Mengeksplore Sesuatu apalagi Yang belum kita ketahui Tapi sebelumnya Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sebentar lagi itu Idul Adha Dimana Tiga tahun belakangan ini Setiap Idul Adha Tim KC itu mengadakan Kurban bareng tim KC Mungkin bagi setelur semua Yang masih Ingin Kurban bareng tim KC Bisa nanti WA-kan saja Ke WA-nya saya pribadi Di 082-353 127-354 Terus rencana saya Setelah nanti pemotongan hewan kurban Selisih berapa harinya Nah itu nanti ditentukan ya Waktunya Akan diadakan Temu kangen dengan sedulur Gaseh Tapi Camping ke hutan Monggo-monggo-monggo-monggo Nah itu teman-teman ya Yes eksklusif Nanti Bagi yang mau ikut Bersama kami Camping ke hutan Khususnya mungkin yang tinggal di kota-kota Jarang terlihat hutan Nanti bisa Camping bareng tim Gaseh Setelah Bituladha Atau setelah penyemberian hewan kurban Untuk masalah tanggalnya nanti bisa kita tentukan terlebih dahulu Dari sekarang Didaftarkan Monggo Nama-namanya Sehingga Nanti ada Semua jumlahnya orang sudah mencukupi Kami tutup Karena tidak menutup kemungkinan Kita harus mempersiapkan yang namanya tenda Ataupun Suplai makanan dan lain-lain Karena apa teman-teman Jika kita tidak mempersiapkan itu nanti kelaparan Jadi nanti di list saja nama-namanya mungkin sedulur yang pengen ikut explore bareng tim Gaseh Atau camping bareng tim Gaseh Nanti insya Allah itu sih baru rencana ya jika memang terlaksana atau dapat dukungan dari sedulur semua akan kami laksanakan Dan rencananya juga akan dihadiri tim Gaseh 123 Nanti ketemu bareng di suatu titik Ngumpul Ngumpul 123 nanti buareng disitu Api unggun Api unggun Tenda Explor kecil-kecilan Jurhat Wow Konsultasi Itu free untuk bercerita Konsultasi Ya kita bermalam Teman-teman Rendungan malam lah Ya bagi sedulur semua Yang mau ikut bergurban Dan sekalian mau ikut camping bareng tim Gaseh Monggo didaftarkan dari sekarang juga Di 082-353-127-354 Nomor Mas Diki 087-862-153-726 Silahkan diwa-kan ke masing-masing nomornya Mas Benar-benar nomornya Mas Sobun nomor saya Atau nomor-nomor admin Monggo Monggo Kami terbuka kota Kami mengikuti saja Jika nanti ada 100 orang Ya berarti saya harus Pinjem Tendayong Teh Nyewa Tendayong Teh Tendayong Teh Tendayong Teh Bukan yang buat Apa namanya yang Apa ya Orang kenal bencana alam Posko Posko Yang buat Tendayong Tentara Oh iya iya Itu teman-teman Itu baru rencana Lokasinya pun belum ditentukan Bikin acara di hutan Bareng Tim Gaseh Renungan malam Ya Monggo Saya ada ide seperti itu Karena saya mempelajari banyak tamu yang datang ke rumah Helfal Ayo mas Ayo mas Ikut Explore Ayo mas Kita ke hutan ya Nah langkah baiknya Kita selenggarakan sekalian acaranya Kalau bisa malah bikin wisata Malam Istri Selamat malam Suka ketemu makhluk Ini pos ini Nanti tamu Turut mengundang Wisata spiritual Turut mengundang Disitu Eyang Martaji Kencap Yang lucu-lucu saja lah ya Serem-serem jangan ya Ya ngikutin saja nanti ya Semoga kita bisa Berjumpa di waktu itu Dan Rencana atau Rencana ya Itu bisa terlaksana Bersama segelur Gaseh Kita tujuannya Ingin mempererat Tali siratu rahmi kita Kita biar saling Mengenal lebih dalam lagi Siapa sebenarnya saya Siapa sebenarnya jenengan Yaitu bukan siapa-siapa Betul Itu saja teman-teman Terima kasih Silahkan Didiskusikan di dalam WA Group Ataupun Apa Untuk mungkin perwakilan Dari Jakarta ada Mas Zul ya Mungkin lewat Mas Zulhan ya Gak masalah Atau mau ke rumah herbal Langsung ya Munggo Alamat Google Map Ketik saja rumah herbal Gaseh Tim Di Jalan Raya Kelapa Gading Wangon Di Pertigaan SMA Negeri Satu Wangon Bismillahirrahim Bismillahirrahim Dan Jangan lupa Munggu Laka Kencote Oke Buat sedulur semuanya Jangan lupa Sebelum nonton video Tim Gaseh Alangga Baiknya Beribadah Terlebih dahulu Cuak Cuak Bagaimana kabar disana Alhamdulillah Saya dalam keadaan yang Terlalu baik Alhamdulillah Sukul Jika seperti itu Alhamdulillah Permasalahan yang sedang kita hadapi ini Bisa diselesaikan dengan lancar disana Alhamdulillah Alhamdulillah Berkat bantuan dari Setarangga Kita semua dapat menyelesaikan permasalahan ini Tanpa hambatan Jujurnya Jujurnya Saya kagum dengan Setarangga Dia masih muda akan tetapi Memiliki pengetahuan yang Jauh lebih dibandingkan saya Disana Ya Tuhan Ya Alhamdulillah Bahkan Tadi siang Dari Korban-korban Sampai Bojonaun Telah disembuhkan oleh Setarangga Benar sekali Dan Kebetulan juga Tuan Setarangga juga Tadi siang Bilang terhadap saya Katanya Ingin melanjutkan Pengembaraannya Tuan Berarti Setarangga Sudah pergi meninggalkan tempat ini Disana Untuk malam hari ini Saya Tidak tahu Intinya Ucapan dari Tuan Setarangga itu Saya rasa tugas saya Sudahlah selesai Mungkin dalam waktu dekat ini Saya akan meninggalkan Tempat ini Sebenarnya Ada Sesuatu yang ingin saya ucapkan Rasa terima kasih Kepadanya Karena Berkat dia Permasalahan ini Bisa berjalan dengan Lancar Disana Ini adalah Bukti pertolongan Dari Kusya Allah Benar sekali Kita sudah Banyak kehilangan Para sahabat Akan tetapi Tuhan Mengirim mahluk lain Untuk menolong kita Disana Alhamdulillah Lalu Bagaimana Apakah Kisanak Sudah memiliki Rencana lagi Apa yang ingin Kisanak Lakukan Untuk Dalam waktu dekat ini Saya rasa Belum Bukan Ya saya hanya ingin Berjalan-jalan Terlebih dahulu Ya mencari Mungkin ada pekerjaan Yang bisa saya kerjakan Mengingat Permasalahan yang baru Benar-benar selesai Tapi ya Sebenarnya saya ingin Istirahat lagi Cuma Ya daripada Ngapain lainnya Kita berangkat Cuma ada satu Pesan yang ingin Saya sampaikan Kepada disana Kita jangan Melupakan Luspita Luspita bisa saja Kapanpun datang Dan ingin Membawa Tuhan Ya Benar sekali Ya 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 Si Si Belum Belum Miltikan Ya tapi Katanya Sudah biasa Biar sekali Tinggal Kalau Jika memang Macem-macem lagi Ya Itu kan Ucapan Tuhan Saptara Yang penting Di sini Ulsan kita Dan tujuan kita Adalah Menyelamatkan Para manusia Itu Yang menjadi Korban Dari Sudah dinara Jika sudah dinara Sudah tidak berhubungan Ataupun mengganggu manusia kembali Kita tidak perlu Mengungkit permasalahan ini dengannya Baik Semoga saja semuanya bisa terseles Assalamualaikum Dei Manuta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Syukur jika seperti itu Membicarakan perihal apa Silahkan 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 Dei Manuta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Tuhan setarang habis pergi, dia sempat memenuhi saya dan dia mengatakan Apa yang ada di dalam hatinya, mengutarakannya kepada saya, Om Romo Dia mengatakan bahwasannya Tuhan setara gak satu cinta kepada Dewi Sebelum ngomong ke Jembargun itu sebenarnya Tuhan setarangga sudah bercerita banyak Waktu pertama kali bertemu dengan Tuhan setarangga, beliau sangat kagum dengan Dewi Akan tetapi katanya sadar Dewi, seperti itu Dewi Dia juga mengatakannya demikian Om Lantas? Tetapi, dia mengatakan Daripada dia pergi dengan mengelola bukan perasaan Ataupun hatinya akan terus bertanya-tanya Lebih baik dia katakan sejujurnya kepada saya Di situ saya tidak menjawab apapun Saya hanya mengatakan hati-hati Tuhan setarangga Saya tidak berani Saya tidak bisa menjawab perasaannya kepada saya Lantas saya langsung datang kemari Karena Terus terang saja Hati saya pun Ikut berkejolak Maksud saya Saya dalam kondisi kebingungan Om Ganang Bagaimana Setelah Tuhan setarangga Memberi pernyataan seperti itu Di dalam hati saya pun Sebenarnya ikut berkejar Namun saya tidak tahu Apakah kebaran itu Bersumber dari cinta Bersumber dari kustia Allah Ataukah bersumber dari setan Maka dari itu saya tidak berani menjawabnya Langsung kepada Tuhan setarangga Saya perlu nasihat dari Om Ganang Dan juga Roma Silahkan Sebagai Rohmu Silahkan Jika di sana Ada sesuatu yang ingin disampaikan Sampaikan saja Terlebih dahulu di sana Baiklah Untuk Masalah itu Sebenarnya Sempat saya Tadi malam Membicarakan Dengan Yang Martaji Yang Martaji Pun demikian Ya menceritakan Siapa yang tidak suka melihat Dewi Dan seperti itu Kalau saya sebagai Penengah disini Kembalikan lagi kepada Dewi Dewi yang tahu Atas dirinya sendiri Dan jangan lupa Petunjuklah yang terbaik Untuk hidupannya Dewi Terus terang Kalau saya mengikuti hati saya Mungkin saya akan mengatakan ia dan menerima Cinta dari Tuhan setarangga Namun Saya masih ragu-ragu Saya takutnya Cinta yang keluar dari Dalam hati saya itu Bersumber dari Kenabuhan Tidak bersumber dari Tidak bersumber dari Saya takut bila mana Saya menjawab dari Apa yang dikatakan Tuhan setarangga Itu suatu kesalahan Maka dari itu Karena saya memiliki Keluarga seperti kalian Saya rasa langkah baiknya Meminta pendapat kepada kalian Terutama Romo Dan Beneng-beneng om Ayahnya ini Nanti Minta ikuti langsung ke Mas Gigi Ternyata Ternyata Putriku sudah dewasa Putriku sudah dewasa Ternyata Saya senang Dapat melihatmu Tumbuh dewasa Dalam kondisi seperti ini Terima kasih Ternyata Liru Perihal Perasaan yang disampaikan oleh Setarangga terhadap Putriku Saya disini Saya disini Sebagai orang tua Hanya bisa Mendukung Apa yang akan menjadi pilihan Dari putrinya Sama halnya yang digantakan oleh Disana Semuanya Tergantung dari dirimu Keputusan semuanya ada di dirimu Putriku Dewi Manunda Tapi saya takut Romo Saya takut salah mengambil keputusan Apalagi ini tentang perasaan Tentang tidak Tentang masa depan Jika kau merasa gelisah Akan hal ketakutan Atas pilihan yang ingin kau berikan Jawabannya hanya satu Apa itu Minta petunjuk kepada Sang Pecipta Alam Semesta ini Shalatlah Shalat Istiqara Aduh Memang Setelah Tuhan sekarang Enggak mengatakan seperti itu kepada saya Saya Benda meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa Kepada Kusi Allah Jujur Jujur Ini membuat saya bingung dan membuat saya bingung Apakah Saya harus menerimanya langsung Atau bagaimana Terus terang Terus terang Saya tidak tahu Harus Mengambil jalan yang normal Baiklah Putriku Jadi seperti ini Saya yakin Saya yakin Putriku ini sudah tumbuh dengan dewasa Mirimu Cerdas Dan sudah memiliki banyak sekali pengalaman Jika Jika kau sudah melakukan Shalat Istiqara dan meminta petunjuk kepada yang diatas Kepada Tuhan Sang Pecipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Apapun jawaban dari Putriku Saya sebagai orang tua Hanya bisa mendukung Dan membantu Untuk apa yang diinginkan oleh Putrinya Terimakasih Romu Apakah sudah mengatakan kepada Eyang Dewi Manuta Saya belum berani Om Belum berani mengatakan kepada Eyang Alangkah baiknya Sampaikanlah kepada Eyang Prabu Karena Adanya Dewi Manuta Tumbuh sampai saat ini Atas didikan beliau Atas Perhatian dari beliau Terhadap Eyang Mungkin Saya akan mengatakannya kepada Eyang Setelah Saya melakukan shalat Istiqara Meminta petunjuk Saya ingin Mengatakan kepada Eyang Itu adalah sesuatu yang pasti Bukan sesuatu Yang masih ada keraguan Baiklah Saya yakin Dewi Manuta lah yang bisa menentukan Mana yang baik untuk Dewi Manuta Dan mana yang buruk untuk Dewi Manuta Baru kali ini Saya dihadapkan dengan Sesuatu yang membingungkan Di sisi lain Saya memang Terus terang saya memang jatuh cinta kepada seteran Alhamdulillah Saat pertama kali bertemu Di kediaman Eyang Ada getaran-getaran yang Langsung tumbuh di hati saya Saya hanya bisa mendoakan kepada Putri Bu Semoga saja Apapun yang akan datang terhadap Dewi itu Adalah hal kebaikan Untuk menjadi lebih baik lagi Amin Terima kasih atas doanya Lalu Dimana keberadaannya setara anda sekarang Saat ini Saya tidak tahu Mungkin saja Tuhan setara anda Sudah melanggukkan perjalanannya Baiklah Semoga saja Putri Kodewe Kau bisa menentukan jawaban yang terbaik untukmu Apapun pilihannya Saya akan mendukung dan mendoakan Yang terbaik untukmu Terima kasih Baik lagi sangat Baik Bapak 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 Baik Bapak 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 Saptarangga itu berjodoh Akan di segera Dapat mantu Manti Bukini Roma Sebelum Tuan Saptarangga melambutkan Perjalanannya Dia mengatakan Dia bertemu langsung Kepada saya dan mengatakan Bahasanya dia Menyimpan perasaan terhadap Dewi Tapi disitu Dewi Kita langsung menjawab Karena Dewi takut Salah Atau takkan mungkin Melakukan hal Kebodohan Bila mana Dewi Yang jawabnya langsung Maka dari itu Dewi datang kemari Untuk menemukan pendapat Kepada Roma Om Ganang Tentunya Alhamdulillah Langsung Suara Hatan Mengenai Itu Mantu Mengenai hal itu Pilihannya kan ada di Dewi sendiri Mana yang Emang pantas Untuk mendampingi Dewi Itu siapa Yang bisa menentukankan Dewi Saya tah Bisa nya Mendoakan Mendukung Ya Nek bisa Saya lakukan Untuk Masa depannya Insya Allah Tak bantu Beliin Perlengkapan Dek Insya Allah Mungkin Sebelum Dewi benar-benar Memutuskan Dewi akan melakukan Salat istiqlalat Tapi tidak Meminta petunjuk kepada Sisi Allah Benar sekali Semoga Dewi mendapatkan petunjuk Sebaik-baiknya petunjuk Amin Terima kasih Ya baiklah Dewi salamkan Kepada yang Terima kasih Terima kasih Selalu Dewi Dewi Mohon pamit Terlebih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau urusannya Cinta Saya Dungu Karena bukan pandai Bermain cinta Bermain cinta Bermain cinta Bermain cinta Ya semoga Jika memang itu Memang benar Benar Ya Moga cepat dicodohkan ya Teman-teman ya Kita doakan baca Undangannya sebentar lagi Dewi Manuta Binti Dikit Binti Dikit Dbargun Nama panjangnya Siapa sih Dik Gendik Gendik Nama kamu Jembargun 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 Namanya Dewi Manuta itu Kalau kita sebut biasanya Gendis Ayu Jembargun Gendis Karena mengambil Nama dari ibunya itu Mayan Manuta Sahabat dari Tuhan Dungu Gendis Ayu Kalau kita sebut itu Ratu Sirup Nebsu Yang nonton video Ratu Sirup Nebsu Di tahun 2020 Cek di komentar Siapa saja Makhluk yang disitu Itu disitu ya Ratu Sirup Nebsu Saya bertemu dengan Makhguru Madri Guntala Ada Raden Widjaya Pertama kali pertemu Yang Martaji Juga disitu Ayang Martaji Terus Banyak berarti Kalau pati Belum Belum ada Cuma Balu disebutin Sama Oh yang Martaji Santuan Bilo Santuan Bilo Ya Itu hanyalah sejarah Teman-teman Cerita Legenda Itu sudah mulai Terdengar merotal Teman-teman Kita akan istirahat dulu Dan Sholat subuh terlebih dahulu Kita akan lanjut nanti Setelah Sholat subuh Yuk 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 Mas Tuan Sertara Oh Muncul Alhamdulillah Ya Allah Tuan 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 Oh iya Udah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baiklah Oh Silahkan Silahkan Yang memang Jendal Ya Tadi Tidak 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 Yang 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 Dalam Tidak 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 Dan mengatakan sesungguhnya apa yang saya rasakan terhadap dirinya Namun disini Dewi Manuta belum memberikan jawaban atas apa yang telah saya sampaikan kepada dirinya Mohon maaf, mungkin saya lancang melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari kalian Tidak menjadi masalah Tuhan Sabda Rangka, itu adalah hakmu, itu adalah perasaan Juga tidak ada salahnya mengungkapkan sebuah perasaan Yang terpenting, apapun itu jawabannya, harus benar-benar lapang Tanpa harus ada timbul rasa benci setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan Benar sekali Yang terpenting disini, hati saya lega Jika memang Dewi Manuta menolak apa yang sudah saya utarakan Saya akan melanjutkan perjalanan saya dengan pikiran yang tidak terganggu oleh hal-hal kecil seperti ini Tapi jika Dewi Manuta nantinya menerima apa perasaan saya Saya secepat mungkin membawakan perwakilan dari keluarga saya Untuk datang menemui keluarga Dewi Manuta Langkah apa yang harus kita lakukan Seperti ini, Tuhan Sabda Rangka Yang pertama, Dewi juga sudah menemui saya Dan meminta saran dan pendapat Kebetulan juga bersama Romonya Yang membicarakan apa yang telah diusapkan oleh Tuhan Sabda Rangka Yang intinya jawaban dari Romo Dewi Yaitu, fikirkan secara matang-matang Fikirkan secara halus-halus Kalau bisa malah bersolat istiqoroh Untuk menentukan jawaban Apakah memang jenengan jodoh yang benar-benar tepat untuk Dewi ataupun tidak Jadi untuk jawaban itu Iya atau tidaknya dari pihak Dewi itu Tidak bisa Untuk dekat-dekat ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari Saya akan menunggunya Daripada di sini Saya yang sudah pergi jauh Tetapi pikiran saya masih tertinggal di sini Lebih baik saya menyelesaikan semuanya Apa masalah yang ada di tempat ini Jika memang permasalahan itu sudah selesai Saya akan melanjutkannya Tapi yang saya harapkan seperti ini Tuan Sabda Rangka Tuan Sabda Rangka datang kami Dengan secara yang sangatlah baik Jikapun nanti Ternyata Dewi Ya mohon maaf Tidak mau atau tidak jodoh dengan Tuan Sabda Rangka Jangan ada sesuatu yang mungkin menjadi jarak antara saya dengan Tuan Sabda Rangka Tenang saja manusia Saya sudah memikirkan hal itu Saya mengutarakan perasaan saya Agar saya merasa lega Agar Apa yang ingin saya lakukan Langkah apa yang ingin saya lakukan itu Benar-benar pasti Daripada Pikiran ini selalu mengganggu Hati saya Pikiran ini Membuat saya gelisah Dan tidak bisa berpikir secara cernih Jika memang nantinya Dewi Manuta menolak saya Saya tidak akan berharap lebih Dan saya pun akan melanjutkan tugas saya Alhamdulillah Ya kita berdoa bareng-bareng saja Semoga saja Memang apa yang menjadi perasaan Tuan terhadap Dewi Manuta Akan diijabah oleh Khususya Amin Amin Mohon maaf Jika saya lancang Oh tidak masalah Dan saya Memakili Para manusia yang telah disembuhkan oleh Tuan Sabda Rangka Beliau menitipkan salam Dan rasa hormat Serta terima kasih kepada Tuan Sabda Rangka atas bantuannya Semoga Kebaikan Tuan Sabda Rangka dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Semoga saja Mereka semua para manusia korban dari Santet Projonaun itu Dapat melakukan kegiatannya seperti biasa Amin Lalu Mengapa kalian masih berkeliaran di hutan seperti ini Apakah kalian masih memiliki masalah dengan Sudawinara Apakah dia berbuat onar kembali Seperti ini Tuan Sabda Rangka Memang pekerjaan saya Bisa dikatakan ini adalah sebuah pekerjaan saya Dimana saya itu Sering sekali Keluyuran di hutan Ya tidak lain tidak bukan Kalau Ada sesuatu yang mungkin kurang melenceng Oh bisa saya selesaikan atau saya kerjakan Maka saya akan kejahkan Sebenarnya tugasnya Tuan sama tugasnya saya itu sama Bergelangan Cuma bedanya Tuan daerah ke daerah Kalau saya lingkup wilayah saya sendiri Saya senang melihat Pemuda yang masih memiliki jiwa menolong sangat tinggi Saya harap Kau bisa tingkatkan apa Yang sudah menjadi prinsip hidupmu itu Amin Jangan sampai Hanya dengan satu godaan saja Itu menggoyahkan prinsipmu Baiklah Tuan Sabda Rangka Doakan saja Semoga saya sehat Tuan Sabda Rangka Sehat Sehingga Di suatu saat nanti Kita bisa berkumpul bareng Untuk melakukan suatu Tugas Atas nama kebaikan Amin Saya hanya tindak senang Jika melihat Makhluk yang menindas Makhluk lain Jika memang Mereka memiliki sebuah permasalah Selesaikanlah Secara jantan Jika bisa dibicarakan Bicarakanlah Jika tidak Lakukanlah pertarungan satu Lawan satu Tapi Jika musuh Ataupun lawan kita Sudah tak berdaya Dan tidak bisa melawan kita Janganlah siksa kembali Baiklah Terima kasih Atas waktunya Saya menunggu jawaban Dari Termanota Jika kau Sudah mendapatkan jawaban Itu terlebih dahulu Sampaikanlah kepada saya Apapun itu jawabannya Saya akan menerimanya Baik Baiklah Dan doaku Untuk penyenengan Semoga Pertemuan selanjutnya Kau sudah menjadi suami Dari Dewi Manita Amin Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik teman-teman Alhamdulillah Ini Dari Konsep Taran juga sendiri Sudah Apa namanya Ya Kayak Mengungkapkan langsung Kepada Dewi Manita Seminan Gentleman Gentleman Mungkin Doa dari seluruh semuanya Menentukan Apakah Tuan Sep Taran Gak cocok bersanding Dengan Dewi Manita Apakah layak Coba kita lihat Beberapa hari ke depan Tetap stay di New Gasset ini Satu Dua tiga Kita pulang ya teman-teman Ini sudah habis subuh Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sejahtera Salam santara Salam om Terima kasih